Intro Kini adalah kondisi terbaru dari proses renovasi Stadion Dolorakia Rahat Ternate di Maluku Utara, terlihat saat ini progresnya cukup signifikan. Terpantau dari akun TikTok Adkansmu, saat ini tengah dilakukan persiapan untuk Malut United menggelar laga perdana di kandannya sendiri di Stadion Dolorakia Rahat menghadapi Baritoputra BRI Liga 1 Pekan ke-9 pada tanggal 26 Oktober mendatang. Saat ini terlihat Stadion Kia Rahat tengah dipoles atau dipercantik, salah satunya kini sudah ada papan iklan LED di pinggir lapangan, lalu juga ada rumput sintetis yang akan digelar dan menutupi permukaan pinggir lapangan, tidak hanya itu papan skor LED sudah mulai nampak di area tribun penonton. Persiapan itu terus dikebut penerjaannya hingga malam hari. Namun dari pantauan ada yang masih butuh ekstra penananan yang serius, ya, itu masalah pada rumput lapangan, yang terlihat oleh kasat mata rumput-rumput itu masih belum sempurna kerapatan dan pertumbuhannya. Semoga di waktu yang masih ada rumput dapat tumbuh dengan baik dan lapangan bisa dipunakan untuk pertandingan. Berbagai persiapan di Stadion Gelora Kieraha yang akan menjadi homebase rival Lastori DKK itu mulai dilakukan manajemen Malut United, termasuk sistem penjualan tiket Irwasda Polda Maluku Utara. Kombes Polmuri Miranda yang juga selaku tim Risk Assessment Poli mengatakan, pembelian tiket laga home Malut United FC di Stadion Gelora Kieraha akan menggunakan sistem online. Dalam pembelian tiket semua wajib melalui online dan menggunakan nomor induk kependudukan, NIK, kata Kombes Polmuri Miranda yang juga menjabat selaku penasehat Malut United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!